Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih Firman Tuhan berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis Salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan ini, yaitu memberi kesempatan kepada Iblis Kita boleh berkasa dalam menghadapi kuasa kegelapan Kita boleh mengerti banyak firman Tuhan Atau kita bisa melakukan banyak aktivitas rohani Seperti berdoa, memuji Tuhan, atau ke gereja, dan sebagainya Namun tanpa disadari, kita ini sering jatuh karena memberi kesempatan kepada Iblis Bagaimana bisa kita memberi kesempatan kepada Iblis? Mungkin Anda berkata, saya tidak kedukun Pak Saya tidak ke parah normal, atau tidak melakukan ritual sembayangan tertentu Saat saya masih tertidur, saya mendengar Tuhan berkata Jangan beri kesempatan kepada Iblis Saya langsung ingat ayat ini Tapi saya juga bertanya-tanya Bagaimana caranya saya memberi kesempatan kepada Iblis? Bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya baca firman Tuhan setiap hari? Ketika berdoa, Tuhan saya mengkalkan kepada saya Betapa melalui kondisi hidup yang kita alami Kita ini sering mengeluh, kecewa, merasa kurang, atau merasa menjadi korban Disitulah saatnya kita sedang memberi kesempatan kepada Iblis Oleh karena dalam kondisi tersebut, kita sedang melihat pada diri sendiri Fokus pada diri sendiri, dan tidak lagi mengarahkan diri pada Tuhan Saat-saat ini Iblis sedang mencoba membuat kita jatuh Dengan satu senjata yang namanya kecewa Kita dibuat kecewa pada pemerintah Apakah ada di waktu yang lalu yang pernah berkata Wah kok PPKM lagi, diperpanjang lagi Kapan selesainya PPKM ini? Sudah bosan di rumah terus Kita bisa jadi dibuat kecewa dengan pimpinan, dengan teman Kita bisa kecewa dengan orang dekat Bahkan kita juga bisa dibuat kecewa dengan pendeta Atau hamba Tuhan Adakah yang pernah kecewa dengan pendeta? Saya pernah mendengar orang berkata Pendeta itu seperti polisi, suka minta uang Demikian juga kita bisa kecewa pada banyak pihak Sebenarnya tanpa disadari Di detik kita merasa kecewa Saat itu juga kita sedang memberi kesempatan kepada Iblis Ketika kita kecewa Kita punya pembenaran sendiri di otak kita Kita merasa bahwa Mengapa rasanya saya diperlakukan begini? Kenapa saya kok harus seperti ini yang saya alami? Mengapa saya mengalami situasi yang seperti ini? Seharusnya tidak begini Yang dia lakukan itu tidak benar Mestinya ini yang harus dikerjakan Pernahkah kita ada dalam situasi seperti itu? Ketika orang kecewa Dia punya pembenaran diri sendiri Dan dia merasa bisa mengatur segala sesuatunya Menurut pemikirannya Seharusnya pemerintah tidak berlaku demikian Yang dia lakukan sebenarnya seperti ini Vaksin itu sebenarnya tidak benar Yang benar itu begini Program peduli-lindungi itu tidak benar Seharusnya seperti ini Bukankah kita seringkali ketika dalam kondisi kecewa Kita merasa paling benar Yang malah mengerti Apa yang harus kita lakukan Bahkan secara rohani pun kita Seringkali menjadi kecewa dengan perkata Padahal saya sudah berdoa Padahal saya sudah berpuluhan Padahal saya sudah baca Alkitab Lalu orang pun menjadi kecewa pada Tuhan Anda pernah kecewa pada Tuhan? Saya pernah menemuinya Ada orang yang berkata Kemana doa-doa saya selama ini? Kemana apakah terbentur di langit Atau di Pelafon rumah? Kemana? Mengapa saya berdoa sekian lama? Tapi Tuhan kok tidak Mengerjakan Tidak memenuhi apa yang saya minta Orang kau sudah menjadi kecewa Susah untuk diberi masukkan Beberapa hari yang lalu Air PDHM di tempat kami mati Sebenarnya sudah mulai hari Senin siang Tidak mengalir Namun pengumuman baru datang hari Selasa Misi pengumuman Mengatakan kalau mulai Hari Selasa Terhitung hari Selasa Selama 2x24 jam Air akan mengalami gangguan Saya menjadi kecewa Karena pengumuman datangnya hari Selasa Terhitung hari Selasa Tapi air sudah mati sejak Senin Yang Senin tidak dihitung Loh, kalau dia bilang 2x24 jam PDHM bilang 2x24 jam Salah Mestinya Senin dihitung 3x24 jam Ternyata Air tidak mengalir Bukan hanya 2x24 jam Ditambah lagi Perpanjangan tidak mengalirnya Sehingga menjadi molor Tanpa tahu Kapan mulai bisa Beres lagi Belum lagi untuk antisipasinya Saya harus beli air isi ulang Dalam kemasan galon Satu hari bisa sampai Mengeluarkan uang 50 ribu Sampai hari kemarin sudah Sekitar 200 ribu Uang saya keluarkan untuk beli air isi ulang Air yang mestinya bisa untuk minum Tapi digunakan untuk keperluan kamar mandi Satu kali di tengah-tengah Saya mengangkat galon dengan berat Dengan hati yang kecewa Tapi juga tidak tahu menyalahkan siapa Saya kecewa karena harus keluar uang dengan terpaksa Saya kecewa karena harus Angkat-angkat galon Saya kecewa ini air sebenarnya untuk minum Tapi terpaksa harus digunakan untuk keperluan kamar mandi Bahkan juga kamu gunakan untuk cuci di piring Tiba-tiba Tuhan ingatkan pada saya Dalam hati ada suatu suara yang berkata Ayo bersyukur ya Sejengah saya menarik nafas Saya berkata Terima kasih Tuhan Kalau saya boleh mengalami situasi ini Semua karena kebaikan Saya percaya Engkau sanggup menyediakan berkat Menggantikan yang sudah terbang Ampuni kalau saya kecewa pada keadaan Pada situasi Atau pada orang-orang tertentu Saat itu saya pun mengalami kelegaan Dan setelah itu Saya mulai bisa memahami kondisi dan situasi yang ada Ketika harus beli air isi ulang lagi Ya sudah tidak apa-apa Dijalani saja Selama masih ada uangnya Mari kita belajar Untuk tidak memberi kesempatan pada iblis Caranya Jangan mudah kecewa dengan situasi yang ada Jangan ingin hati dengan kondisi orang lain yang lebih baik Jaga mulut ini Jangan mudah respon yang salah Jaga hati ini Jangan mudah simpan akar pahit Jangan serakah Ambil secukupnya saja menjadi bagian kita Tanpa kita duga Tuhan bisa uji Hati kita Hidup kita Melalui Sikap seseorang Pada kita Melalui kondisi tubuh yang sakit Melalui situasi yang tidak ada uang Atau banyak hal yang lain Mari kita respon dengan benar Jangan sampai kita gelangan ucapan syukur Percaya saja Tuhan itu baik Dan sanggup menolong kita Dengan demikian Kita tidak akan memberi kesempatan pada iblis Mari kita datang pada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini Kami boleh belajar Untuk tidak memberi kesempatan pada iblis Ampuni kalau kami seringkali Memberi kesempatan pada iblis Dengan situasi hati dan hidup ini Yang mudah kecewa Dengan keadaan yang ada Kecewa pada orang-orang tertentu Kecewa pada kondisi Tubuh yang ada Kecewa pada segala hal yang ada di depan kami Ampuni Tuhan Hari ini kami mau belajar Untuk bersyukur dan melihat Bahwa engkau baik Dalam segala situasi Kau sanggup menghentikan segala yang hilang Kau sanggup memelihara hidup kami Kau sanggup menolong kami di masa-masa yang sukar Kau sanggup memberikan kami sukacita Dikala kami situasi yang tidak menyenangkan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk berimanmu Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang ada Dan setiap proses demi proses yang boleh kami alami Dialah kami boleh tampil sebagai pemenang Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdua dan mengucap syukur Dan kami berkati setiap anak-anakmu Dalam aktivitas mereka Mulai pagi sampai malam Di dalam nama Yesus Dan menyertai tolong berkati Dan menirari dengan wajahnya Dan memberikan damai seatera Dan menyediakan pemeliharaan tanpa batas Di dalam nama Yesus Amin Selamat Menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa Dan tidak memberi kesempatan pada iblis Salam dari Soekir Arjo Dan Midspa Ministry Tetap setia sampai kali seakhir Dan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!